Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yahya Haji Ma'ruf Amin, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perakhiran Rakyat Republik Indonesia, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perakhiran Daerah Republik Indonesia, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan, Hadirin sekalian yang saya hormati, serta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam tiga tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester 1, 2023 ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Devisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDP, satu tahun lebih sepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDP di tahun 2021 menjadi 37,8 persen per Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3 persen PDP. Tiongkok 77,1 persen dan India 83,1 persen. Hadirin yang saya hormati, Saudara-saudara sebangsa dan setenang air, sidang dewan yang kami muliakan. Kita menyaksikan perubahan lenskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko pangan, risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan. Ketahanan pangan dan energi, serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia. Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Transisi penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap ade dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi hijau di dalam negeri. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligence diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Disrupsi ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait dengan teknologi informasi harus ditingkatkan. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, harus terus kita dorong. Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keedilan terus dilakukan. Maka upaya menghapus kemiskinan ekstrim, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil. Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi termasuk ilirisasi sumber daya alam, baik aset tambang maupun pangan akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental. Hadirin yang saya muliakan serta Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air. Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga, situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural. Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun kejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota, forum, tim, pengendalian inflasi pusat dan daerah akan terus dijaga. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar 15 ribu rupiah per dolar AS. Sementara rata-rata suku bunga surat berharga negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi kejolak eksternal. Harga minyak mentah Indonesia, ICP, diperkirakan berada pada 80 USD per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, yang saya muliakan. Arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek dipokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah dipokuskan pada lima agenda sebagai berikut. Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam. Dan, kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN. Terdermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun. Kita harus mampu memetaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor. Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, beraklak mulia, dan dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas paut, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, pendidikan, peningkatan kualitas sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja, serta perluasan program biasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi, kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses, teknologi informasi, dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, peluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah TNI-Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. Antara lain, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut. Satu, harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi. Dua, mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif. Tiga, meningkatkan kemandiran fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan APBD. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga klaim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan. Optimalisasi penerimaan pajak ditempuh dengan, pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuan, dan penggalian potensi. Kedua, implementasi sistem inti perpajakan serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Yang ketiga, implementasi nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Yang keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Untuk peningkatan PNBP, terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan, pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Dengan kebijakan fiska yang ekspansif, pemerintah menjaga pembiayaan tetap pruden, tetap hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, lembaga pengelola investasi, dan badan penugasan khusus. Peningkatan efektivitas pembiayaan investasi khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpengasian rendah, UMKM, dan ultramikro, pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien. Hadirin yang saya hormati, Sidang Dewan, Saudara-saudara bangsa dan setanah air, untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan, serta melindungi masyarakat dari guncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati. Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan, serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur APBN 2024 sebagai berikut. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun, dan PNBP sebesar Rp473,3 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun, didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun. Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio jini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02. Selain itu, nilai tukar petani NTP dan nilai tukar nelayan NTN juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110. Hadirin yang saya mulaiakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maesah senantiasa memberikan rahmat dan ritonya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.